Musik Gudang toko kembang api, sukses crown berkobar rabu, 2 Januari 2019 dini hari. Kebakaran melahap 5 kompleks ruko yang ditempati toko di Jalan Selaparang, Mayura, Selaparang, Mataram ini. Tidak ada korban jua. Ledakan petasan dan kembang api akibat terbakarnya toko tersebut membuat panik warga cakra negara, Mataram, NTB. Sejak terbakar pukul 02.00 WIB, Rabu dini hari, hingga pukul 10.00 WIB, proses pemadaman masih terus dilakukan. Petugas dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit Honda Chanonpol dan Nusa Tenggara Barat. Banyaknya material kembang api yang ada di dalam ruko menyebabkan api dengan cepat menghanguskan ruko, dan merembet ke 7 ruko lainnya yang berada 1 komplek dengan ruko yang terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran di pucu arus pendek listrik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran hebat toko kembang api tersebut menelan kerugian hingga miliaran rupiah. Berdasarkan kesaksian karyawan toko, FI, 20, awal mula kebakaran ketika dia mencurigai suara letupan dari bagian gudang kembang api. Pertamanya kecil, selang waktu ada letusan lagi. Letupan semakin membesar, kali ini turut disertai api. Pantas saja api cepat merambat sebab gudang berisi bahan mudah terbakar. Saksi FI kemudian memanggil karyawan lainnya. Mereka mulai berusaha memadamkan api dengan peralatan sederhana. Bukannya padam, api malah kembali makin besar dan mulai merambat ke area yang lebih luas. Masyarakat sekitar yang terbangun karena mendengar teriakan minta tolong karyawan turut membantu. Tapi tetap tak berdaya. Kapol Sek Cakra Negara, Kompol Musli yang mendengar laporan langsung menerjunkan personel untuk mengamankan lokasi. Termasuk meminta bantuan dua unit mobil Wadal Chan Wompol DMPB. Itu gudang kembang api sehingga api cepat membakar ke bagian-bagian lain. Api baru bisa dipadamkan dengan bantuan 10 mobil pemadam dari unit Damkar Kota Mataram dan Lombok Barat. Kapol Res Mataram, AKB T. Saifulalam turut memimpin upaya pemadaman dan pengamanan lokasi. Dia mengatakan kerugian belum dapat ditaksir, sebab pemilik gudang sedang di luar daerah. Nanti setelah olah TKP baru bisa diperkirakan seperti apa penyebabnya. Korban Jiwanihil. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, olah TKP nantinya juga akan melibatkan tim laboratorium forensi. Kebakaran ini baru dapat dipadamkan setelah pukul 8 jam dilakukan pemadaman. Prosesnya melibatkan belasan unit armada Damkar beserta puluhan petugas dan tambahan tiga unit Hode Canon. Terima kasih telah menonton!